Suasana harum menyelimuti kepulangan seorang pekerja migran Indonesia PMI asal Lembang, Bandung Barat. Tak mudah untuk bisa kembali ke tanah air, karena selama 7 tahun merantau di Malaysia, justru terkatung-katung karena paspor ditahan sang majikan. Isak tangis pecah saat anggota keluarga dan tetangga menyambut kedatangan Endik Supandi, seorang pekerja migran Indonesia yang hampir 7 tahun terkatung-katung di tempat bekerjanya di Malaysia. Tetesan air mata kebagian dari pria berusia 45 tahun ini mengalir, karena seolah tak percaya dirinya bisa kembali menginjakkan tanah air. Ya, Endik mengadu nasib untuk bekerja di Malaysia sejak akhir 2014 lalu. Ia berangkat ke Malaysia tanpa lewat prosedur resmi, dan mengeluarkan uang 12 juta rupiah kepada sebuah agen dan iming-iming gaji besar. Namun bukannya untung, kehidupan Endik justru buntung. Sakit yang dialami Endik membuatnya berkeinginan pulang ke tanah air, namun tak punya uang dan paspor pun ditahan sang majikan. Tak tahu saya harus berkata apa, saya pun tak tahu saking saya senangnya sekarang sudah berada lagi di Bandung ini, bisa berkumpul dengan seanak, keluarga, mama, kalau bapak. Waktu saya dua minggu di Malaysia, bapak meninggal. Dibantu konsen Indonesia di Malaysia dan dibantu di Senakes, Bandung Barat, BP2MI, Jabar, sesuai standar operasional prosedur, akhirnya Endik bisa pulang ke kampung halaman. Peristiwa yang dialami Endik bisa menjadi pelajaran bagi para pekerja migran Indonesia, agar menempuh prosedur resmi atau melalui agen yang jelas saat bekerja di luar negeri. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, Alhamdulillah kita turut berbahagia, akhirnya Sofandi bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Ustadz Subki, banyak saudara kita yang nekat keluar negeri dengan berbagai cara untuk mencari uang, termasuk dengan cara yang ilegal atau tidak resmi, dan akhirnya malah terkatung-katung. Bagaimana pendapat Ustadz dengan kejadian ini? Ya, kalau dengan cara yang resmi, kalau keinginan untuk merantau, itu sebenarnya bagus ya, karena justru dengan kita keluar sana, kita mungkin akan mendapatkan ilmu, mendapatkan materi, tapi kalau menempuh jalan seperti ini, karena saya juga dulu, waktu sebelum pandemi, misalnya ceramah di perbatasan Malaysia, di perbatasan di Riau, misalnya, itu kemudian ada kadang-kadang yang menyampaikan, biasanya nih, tenaga kerja Indonesia, kalau mau yang tidak resmi, menaiki kapal ini, kapal-kapal kecil, kemudian menantang gelombang yang mungkin lebih dari 1-2 meter, ya ini sih, namanya bukan mencari yang lebih baik, justru ini, ya kalau, kalau dia dari awal tahu, itu sama aja dengan orang yang nekat bunuh diri, lain halnya, kalau misalnya pada kejadian ini, kita juga nggak tahu, bisa jadi orang ini memang dimingi-mingi, terus dia pikir, ya kerja enak, nggak taunya, ilegal, gitu ya, kalau dia tahu dari awal saja, kadang kapal-kapalnya itu sangat tidak layak, itu kapal kecil dihuni oleh penumpang yang banyak, dan mungkin aja, ada juga yang mungkin tenggelam di tengah laut, itu kan sama aja dengan gambling, sama saja dengan berjudi dengan, dengan sesuatu yang sangat mahal, yaitu jiwa kita, apalagi kayak tadi, di sana juga akan terjerat dengan hukum, dan lain sebagainya, maka kalau mau merantau, ya mencari, ma'isya, itu sebenarnya silahkan dan malah bagus, tapi tempuh dengan cara-cara yang, yang benar, yang legal, supaya kita juga selamat, kalau memang sudah menempuh cara-cara yang legal saja, kemungkinan hal yang buruk ada, tapi kita sudah disebut sebagai orang yang berkawakkal, karena kita sudah mempersiapkan sesuatu, sesuai dengan prosedur yang berlaku, begitu. Ya, Masya Allah lebih teliti, lebih berhati-hati lagi, jangan mudah tergiung dengan iming-iming, yang mungkin belum jelas juga kebenarannya, dari agen tersebut, begitu ya Ustaz. Nah Ustaz Subki, ini sering kita dengar, yang penting rezeki yang kita dapat, berkah. Nah sebenarnya, apa definisi keberkahan itu sendiri Ustaz, dan bagaimana cara mendapatkan rezeki, yang diberkahi oleh Allah SWT? Baik, memang berkah itu, secara ringkas adalah ziyadatul khair, artinya, memiliki nilai tambah, ada added value dari harta yang kita miliki. Misalnya, dengan sejumlah uang yang kita miliki, kita sudah bisa menghidupi keluarga, sudah bisa menyekolahkan anak, juga bisa bersedekah. Ini berarti, rezeki yang kita miliki itu, memiliki nilai tambah. Sementara ada mungkin orang yang, selalu kurang dan tidak cukup. Ini memang bisa karena tidak cukup, atau memang, rezeki yang didapatkan itu, kurang. Mendapatkan keberkahan. Dan dalam Islam, memang kita tahu, permasalahan rezeki ini, permasalahan yang sangat mendasar. Kalau orang yang beriman dan percaya kepada Allah, jangankan kita yang sempurna. Bahkan, kalau menurut Quran, binatang melata sekalipun, cacing dalam tanah, semut, itu sudah ditanggung rezekinya. Kita hanya dituntut untuk berusaha, dengan keras, dengan sungguh-sungguh, kemudian bertawakal kepada Allah SWT. Bukan berarti saat kita bertawakal, kita menghilangkan usaha. Kita usahanya, kemudian berdoa, dan baru kemudian kita mengharapkan hasil yang maksimal, dari hasil kerja dan jerif payah kita. Seandainya ada orang pekerja, maaf mungkin pekerja kasar, sehari dia cuma bisa dapat 50 ribu, misalnya per hari, tapi, kalau dia bersyukur, kemudian dia nikmati rezekinya, dia makan bersama keluarganya, bukan tidak mungkin ini akan mendatangkan rezeki berikutnya dari Allah, sehingga bisa jadi keadaan hidupnya akan lebih baik dari sebelumnya. Yang penting kita tahu bahwa rezeki itu dari Allah, dan kita, manusia ini sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Dan bahkan dalam hadis, sebelum semuanya rezeki itu kita terima, kita tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum semuanya sempurna kita miliki. Cuma kita harus berusaha, dan usahanya gimana? Supaya berkah. Karena dalam hadis dikatakan, kita itu akan ditanya, rezeki itu min aina, iqtasabahu wa ila'ina anfaqahu. Dari mana didapatkan, dan kemana dia napkahkan. Kalau dikerja dari jalan yang halal, bermandi keringat, bermandi peluh, itu Nabi suka kepada orang-orang yang seperti itu, dan kemudian dia nikmati, dan dia syukuri. Kemudian bahkan masih bisa dinapkahkan di jalan yang halal, di jalan yang baik pula. Karena ada orang mencari dari halta yang halal, kemudian dinapkahkannya ke tempat yang haram. Dia kerja bagus, kemudian dia berjudi lagi. Berarti dia sudah berusaha untuk mencampur rezeki yang halal dengan yang haram. Tapi kalau dia sudah mencari dari jalan yang halal, kemudian dinapkahkan, atau digunakan, diimpakkan itu untuk keluarganya, yang merupakan satu kewajiban, dan juga bahkan masih tersisa untuk berbagi, inilah rezeki yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Gaji sudah ada takerannya, tapi rezeki tidak ada takerannya. Buat orang yang bertakwa, menurut Quran, Allah, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka dan tidak diduga sebelumnya. Bisa jadi seorang tukang dagang, memikul barang dagangannya keliling-keliling. Kemudian tiba-tiba ada saja mungkin satu hari, Pak, sini saya borong semuanya. Pak, Bapak punya sepeda enggak? Ini saya ada sepeda, bawa saja. Itu adalah bagian dari keajaiban-keajaiban rezeki yang mungkin di tengah perjalanan saat kita berusaha, Allah akan memberikan itu buat kita semua. Ya, amin, amin, Ya Rabbal Alamin, selalu mencari rezeki dengan cara yang halal, selalu bersyukur, dan semoga dengan rezeki itu bisa berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat. Masya Allah. Baik, kita ke informasi selanjutnya.